Sejak lama, Indonesia dikenal memiliki keberagaman yang kuat. Tidak hanya soal budaya, termasuk bahasanya, tapi juga soal keragaman kuliner yang terbentang dari barat ke timur Indonesia. Salah satunya, pepes. Pepes merupakan masakan asli khas Nusantara yang menggoda lidah orang Indonesia. Ada banyak pepes dari berbagai daerah di Indonesia yang memang istimewa. Dan digemari. Pepes Bandeng adalah salah satunya. Hal inilah yang mendasari Eka Agong Sulis Tianingsi, wanita asal Tangerang Selatan untuk menekuni bisnis Pepes Bandeng. Awalnya itu, dulu suami kan suka terbang tuh, kuliah negeri. Jadi kalau kuliah negeri kan kadang suka, susah ya cari makanan halal. Kadang jauh dari hotel gitu kan. Pas dia berangkat, kita bekelin. Kebetulan di buku kan jago masak. Dia bikin pepes, dibawa bekel. Eh ternyata, temen-temennya nyobain kan suka. Dari suka itu, lama-lama banyak yang pesen. Mas jual aja deh, aku beli gitu. Awalnya dari temen-temen. Terus selama-kelamaan kok banyak ya yang pesen. Gimana kalau kita bikin usaha aja. Seperti itu. Jadi akhirnya mulai deh berpikir. Jual untuk umum, yuk. Produk unggulan dapur intan itu pepes bandeng duri lunak. Yang kita tahu biasanya kan orang masak bandeng, itu kan ada durinya. Males, bingung, mau diapain ibu-ibu ya. Jadi bandeng ini ada durinya. Karena durinya kita nggak buang. Karena duri itu kan bermanfaat ya. Untuk tulang, bagus. Jadi kita lunakkan durinya. Dan satu lagi, kita ingin menonjolkan. Indonesia itu kan kayakkan rempah. Ya kan? Jadi, dengan bumbu rempah Indonesia, yang banyak melimuti ikannya. Sehingga rasa ikannya itu Indonesia banget. Jadi, Alhamdulillah yang tadinya kita kerjakan sendiri, lama-lama besar. Alhamdulillah sekarang kita merekrut tenaga-tenaga kerja baru. Sehingga membuka lapangan-lapangan kerja baru. Dan memang ada sebagian juga yang kita sisihkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Sejak kami terpilih jadi 30 besar finalis di BRI Incubator, itu kita dibina sama coach profesional, dan Alhamdulillah juga setelah bergabung, ilmu-ilmu luar biasa yang disampaikan oleh praktisi yang sangat luar biasa, itu detail sampai ke eksekusinya, itu sangat membantu kita. Untuk hari ini kan ada pelatihan ekspor ya, itu materinya luar biasa. Jadi, memang ada beberapa yang harus kita persiapkan ya, sebelum kita ke paksa ekspor. Sebelum kita bicara ekspor, itu banyak hal yang harus kita persiapkan, dari segi finansialnya, dari segi kapasitas produksinya, kesiapannya kita, dan yang paling penting adalah seberapa besar niatnya kita sih mau ekspor. Semoga RKB BRI tetap ada, program-programnya makin bagus, dan ke depannya makin banyak lagi dapur intan-dapur intan lain yang terbantu atas program-programnya BRI. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!